Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai belajaran kita hari ini Saya harapkan kita semuanya untuk berbicara bersama-sama Mari kita berbicara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kita berbicara bersama-sama Mari kita berbicara bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan kita kali ini semakin barukah Amin Berbicara Amin Terima kasih Nama saya Tandai Satya Proyuga Ada disitu ya semuanya Saya jawabkan lagi Siapa tahu nanti ketemu di jalan Atau ketemu di mana Bisa ternyata Kalau semua saya lupa ya Saya ingatkan ya Dan Sebelum mulai belajar Saya akan mengabsent Untuk Teman-teman yang hajir disini Saya juga belum pada kenal ya dengan kalian semuanya Oh iya Perkenalkan sikap saya Saya Nama saya Tandai Satya Proyuga Sering dipanggil kali Dan asal saya Asal rumah Kali Sekolah saya dulu Di M.A. Alhamdulillah Surakarta Dan untuk kuliah ini Saya Bersekolah di UMS Universitas Dan itu UMS UMS Universitas Nama dia Surakarta Maaf ya Keliru Hampir salah Ya Nama yang pertama Saya panggil Pak Il Pak Il Asana dari mana Sesuatu Sesuatu Bisa disini aja ya Kemudian Bapak Rumahnya mana Rumahnya mana Murdi Murdi Semani Asal Rumahnya mana asal Semarang Semarang Jauh ya Jauh ya Jauh ya Jauh ya Kalang Rumahnya mana Semarang 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 Kemudian Eh Satu-Sat UMS Rumahnya mana Semarang 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 Kemudian yang terakhir Berdarung Rumahnya mana Adik Ya Rumahnya mana Solo Solo Ya saya disini akan menjelaskan tentang Memahami makna imam kepada malaikat dan tugas-ugasnya Iman Ada yang tahu makna imam? Percaya Percaya ya Salah satu itu Ada Ada lagi Perniakinan Oh iya Perniakinan Kalau kalian semua yang punya iman, InsyaAllah kalian berpercaya atau yakin Iman secara arti yang diucapkan dengan pisan, diakini dengan hati dan diamalkan oleh anjirat badan Jadi kalian kalau iman kepada Allah, ya melaksanakan perintah Allah, diakini dengan hati dan diamalkan oleh anjirat badan Karena ini iman kepada malaikat sendiri Ini iman kepada malaikat yang diakini adanya dan adanya malaikat diakini dihati dan diamalkan oleh anjirat badan Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malakkah Yang merupakan bentuk jamah dari kata malaikat yang terambil dari kata malaikat Yang berarti menyampaikan sesuatu Jadi malaikat atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Ada yang tahu, contohnya aja, malaikat yang menyampaikan sesuatu Silahkan sebutnya satu malaikat atau lebih juga berapa Ada yang tahu? Jibril Jibril, ya bagus Yang lain, jawab Ya, menurut istilah, malaikat adalah makhluk baik yang mencintakan Allah SWT dari cahaya Sebagai putusan Allah SWT Ini pengertian seikannya ya Iman kepada malaikat Lalu, kemudian Hukum beriman kepada malaikat Hukum beriman kepada malaikat ini adalah Fardu Qaib Yang merupakan salah satu beriman selain iman kepada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan hari akhir dan kotor dan kudas Seperti yang dijelaskan di dalam surat Alpaporo Yang berbunyi Ada yang tahu? Ada yang apa? Ayat 285 Alpaporo Ayat 285 Tidak tahu? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Entah, saya sudah lupa Tidak tahu Tidak tahu Oh, ada yang begini Kisah Tidak tahu 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 yang artinya keliru yang artinya maaf ya maaf ya yang artinya yang artinya maaf ya yang artinya lalu beliau seorang laki-laki orang itu bertanya wahai rasulullah s.a.w apakah iman itu lalu beliau iman adalah kamu harus percaya pada Allah s.a.w selain malaikatnya kitabnya pertemuan dengannya rasul-rasulnya dan hari yang dipakirkan di akhirat nanti hadis riwayat musli lalu selanjutnya tentang penciptaan malaikat keterangan 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 tentang malaikat yang sebagaimana diselaskan dalam surat fatih ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap Allah s.w.t Allah s.w.t segalanya bagi Allah s.w.t pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai hitusannya untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada dua tiga dan empat Allah s.w.t menambahkan pada ciptaannya apa yang dia berlendaki sungguh Allah s.w.t dalam maha puasa atas segala sesuatunya ini halnya bahwa malaikat itu tidak mempunyai sayap betulnya seperti apa ciri-cirinya ini malaikat itu mempunyai sayap lalu selanjutnya perbedaan malaikat dengan manusia dan jin malaikat dan jin merupakan makhluk yang halus dalam pandangan sedangkan manusia adalah makhluk yang kasar dalam pandangan itu sebabnya manusia tidak dapat melihat jin dan malaikat jadi malaikat itu tercipta dari cahaya tadi sebelumnya jahilnya malaikat itu tercipta dari cahaya sedangkan jin tercipta dari api lalu manusia tercipta dari ciri-ciri 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 yang sudah dijelaskan lalu kedua malaikat tidak tidur sedangkan jin dan manusia sama-sama membutuhkan tidur lalu ketiga malaikat tidak makan minum dan tidak nikah sedangkan manusia dan jin dunia punya kebetulan untuk makan dan minum serta keharusan untuk menikah agar kebetulan mereka tidak terjaga malaikat tidak makan tidak minum juga dan tidak menikah dan keempat malaikat selalu bertasbih memuji Allah SWT sedangkan manusia dan jin diberi pilihan dalam setiap jalannya maka dari itu ada jin islam dan jin kafir sebagaimana manusia ada yang islam dan kafir ada islam yang taat ada pula yang sekadar KPP saja ada sekarang manusia yang ibaratnya kalau juta dia islam cuma untuk wajibannya dia larat jadi itu yang disebut serangan KPP lalu berikutnya malaikat diberi tugas spesifik oleh Allah ada menurut yang rahmat mencabut nyawa menurut yang hujan dan sebagainya sedangkan manusia dan jin tidak diberi tugas spesifik melainkan hanya untuk menyembah Allah sesuai perintah surat al-az-zariah ayat 56 jadi malaikat banyak ya tugasnya yang ada yang menurunkan rahmat ada yang mencabut nyawa ada tau malaikat yang mencabut nyawa dan menurunkan hujan juga tugas-tugasnya banyak sekali sudah dijelaskan di dalam jalan dari Allah diturunkan oleh Allah lalu berikutnya malaikat dicintakan dari cahaya jin dicintakan dari api sedangkan manusia awalnya dicintakan dari tanah malaikat tadi sudah saya jelasin kan malaikat dicintakan dari cahaya dan jin dicintakan dari api sedangkan manusia ada awalnya dicintakan dari tanah berikutnya manusia dan jin sama-sama memiliki hal yang langsung berbeda dengan malaikat tak punya hal yang langsung itu sebabnya malaikat tidak pernah membantah dan selalu menjaga berita Allah sebagainya makhluk Allah yang karetan mereka karena tidak pernah membantah atau selalu mengerjakan keperintah Allah s.w.t. apa tadi perbedaannya perbedaan perbedaan mereka dan jin dan manusia apa tadi dicintakan dari cahaya karat jin ya kalau manusia dari mana oke jumlah malaikat ada yang tahu jumlahnya malaikat sebagian sebagian besar manusia tidak tahu jumlah malaikat itu ada berapa ada hadis yang menerangkan bahwa malaikat itu ini hadisnya dari alih dia berkata aku mendengar Rasulullah s.w.t. barang saya akan mengunjungi saudaranya sesama mesin maka seakan ia berjalan di bawah bawah surga ia duduk jika telah duduk maka lah mat akan mengunjunginya jika mengunjunginya dia di waktu pagi maka 70.000 malaikat akan bersulawat padanya hingga sore hari dan jika ia mengunjunginya di waktu sore maka 70.000 malaikat akan bersulawat padanya hingga pagi hari jadi ya disini dijelaskan bahwa malaikat sebanyak 70.000 mungkin bisa lebih dari itu lalu berikutnya hikmah beriman kepada malaikat orang 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 yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari apa yang diimani dalam hal keiman pada malaikat Allah s.w.t. pelajaran yang jauh terketik antara lain seperti berikut ini ya yang satu menambahkan keimanan yang satu menambahkan keimanan dan ketakuan pada Allah s.w.t. Allah s.w.t. Allah s.w.t. karena melalui malaikatnya manusia memperoleh banyak harunnya yang kelima menambah semangat dan ikhlas dalam berbagai warga tidak dilihat oleh orang lain ketika melalui orang lain menemukan cinta pada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia semakin tidak berusaha karena tidak ada rezeki diperlukan oleh malaikat polos tanpa usaha dan kerja keras jadi kesimpulannya malaikat itu diciptakan dari cahaya dan hikmah yang bisa dipertik salah satunya semantiasa adanya dalam setiap catat dan perbuatan sebagian apa yang kita lakukan telah tercatat oleh malaikat lalu saya punya permainan biar kita lewat pusat silahkan langsung 4 orang mas ini saya pang air silahkan langsung terus masa ini silahkan langsung mas mas pahil dan as saya langsung terang mas pahil dan as saya juga ini soal yang masuk di nanti nanti si si nanti silahkan di jatuhkan jawabannya soal yang mana gitu ya gimana si ini yang yuk silahkan 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 jatuhkan 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 ditambahnya iman kepada kita eh iman kepada kita untuk tetap menyiwani malaikat dan tetap waspada karena setiap perbuatan kita telah tercatat oleh malaikat mungkin cukup sekian perang-lebinah saya remah terima kasih bersalamualaikum sarah wa'alaikum wabarakatuh awaikum